Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengabdian masyarakat kami yang berjudul dengan Implementasi Kurikulum Informatika di Pendidikan Tingkat Menengah melalui Pelatihan Gerakan Pandai II. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Oskar Karnalim, saya dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranata. Pertama-tama mungkin kita akan lihat apa sih gerakan pandai. Pandai ini sebenarnya ada singkatan dari pengajar untuk era digital Indonesia, dan ini adalah gerakan yang diinisiasi oleh Bebras Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendorong guru menjadi penggerak dalam menyemaikan computational thinking dan informatika dalam pembelajaran. Nah ada yang namanya gerakan pandai II, di sini tujuannya adalah untuk mensosialisasikan siti dan mata pelajar informatika pada implementasi kurikulum perdeka kepada guru SMP dan SMA. Kebetulan Bebras Biro Maranata berpartisipasi dalam melaksanakan gerakan pandai II. Nah di sini adalah metode pelaksanaan kami, jadi pertama-tama kami awali dengan pelatihan instruktur nasional, lalu setelah itu ada pelatihan dosen Biro, jadi dosen-dosen perwakilan yang mengikuti instruktur nasional melatih dosen-dosen Biro. Lalu setelah itu ada sosialisasi pelatihan gerakan pandai II. Jadi di sini kami mengundang guru-guru untuk berpartisipasi. Setelah itu dibuka yang namanya pendaftaran peserta, dan lalu gerakan pelatihannya dilakukan. Setelah itu ada yang namanya mikro-teaching, dan di akhir kita akan memberikan sertifikat bagi guru yang memenuhi syarat. Sertifikat akan disampaikan ke guru-guru, dan terakhir kita akan melakukan yang namanya pelaporan dari gerakan pandai II. Nah, mungkin kita akan lihat dulu dari pelatihan dosen Biro ya. Jadi pelatihan dosen Biro ini dilakukan pada 5 dan 6 Januari 2023, diikuti oleh 13 dosen. Jadi total ada 15 orang dosen dari Biro BPS Maranata yang berpartisipasi. Jadi 13 yang mengikuti dosen Biro, dan itu dilatih oleh 2 dosen yang mengikuti pelatihan instruktur nasional sebelumnya. Lalu ada juga sosialisasi gerakan pandai II. Jadi di sini undangan pelatihan gerakan pandai, itu diberikan dalam bentuk proposal, dan dikirimkan ke guru-guru binaan melalui grup WhatsApp, dan juga email, dan juga pertemuan secara daring. Nah, guru peserta pelatihan pandai informatika adalah mereka yang sudah mengikuti pelatihan pandai I, Siti, secara tuntas. Nah, ini kurang lebih materi yang diajarkan. Jadi di sini ada kurikulum informatika untuk sekolah menengah, berpikir komputasional, sistem komputer, teknologi informasi, algoritma, analisis data, jaring komputer, dampak sosial, praktikitas bidang, alur tujuan, dan yang terakhir adalah modul ajar. Pelatihan di sini dilaksanakan sebanyak 9 kali secara hybrid, kurang lebih 2-3 jam setiap pertemuan. Lalu ada yang namanya pre-test dan post-test, itu yang diberikan untuk mengekulasi pemahaman guru terhadap materi. Ada juga yang namanya tugas kelompok untuk algoritma pengulaman dan analisis data. Nah, di sini kita meminta guru untuk menulis surat komitmen yang diketahui oleh kepala sekolah dalam mengikuti gerakan pandai. Secara kelulusan sendiri, kita menggunakan kehadiran, paling sedikit 75%, mengerjakan pre-test dan post-test, serta tugas kelompok. Nah, setelah itu, setelah pelatihan ada yang namanya micro-teaching. Jadi di sini guru harus membuat rencana pembelajaran dan melaksanakan micro-teaching paling tidak 2 kali dalam 2 semester. Jadi total ada 4 kali. Nah, micro-teaching ini untuk mata pelajar informatika, mata yang disampaikan boleh mengambil salah satu elemen informatika yang sudah diberikan dalam pelatihan. Ini adalah data-data yang dikelola dalam pelatihan. Nah, data peserta dan data-data lainnya kurang lebih dikumpulkan melalui Google Form atau Google Classroom. Untuk laporan micro-teaching itu dikumpulkan menggunakan Google Drive. Nah, ini adalah data statistik peserta pelatihan gerakan pandai 2. Jadi kita punya 29 SMP, 5 SMA, dan 6 PKBM. Ini agendanya, jadi kurang lebih mirip dengan yang tadi, yang materi, cuma bedanya dilengkapi dengan tanggal dan jenis pelaksanaan. Ini kurang lebih hasil post-test yang diberikan. Jadi kita bisa melihat nilainya dari yang paling tinggi sampai yang rata-rata. Lalu kami juga memberikan kuisioner. Jadi di sini kami meminta guru-guru untuk melaporkan apakah mereka sudah mencoba mengajarkan materi dengan topik-topik tertentu dalam pembelajaran mereka. Jadi sebagian besar kurang lebih menyatakan sudah menerapkan AD, CT dengan seluruh bebas, dan seterusnya ke dalam pembelajaran mereka. Ini adalah dokumentasi pelaksanaan, jadi baik yang on-site maupun yang online. Dan sebagai kesimpulan, jadi di sini gerakan pandai informatika telah dilaksanakan di Birobebras, Universitas Kristen Maranata dengan 40 guru dari 21 sekolah. Nah, nilai rata-ratanya, kalau dilihat urutan penguasaan guru peserta terhadap materi adalah algoritma programan, lalu analisa data berpikir komputasional, TIK, dan sistem komputer, terakhir adalah JKI, DSI, dan PLB. Seperti itu saja, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.